Hai guys ketemu lagi di channel payjo imut saya mau membuat tutorial bagaimana membuat logo ya lewat pixelab buat teman-teman saksikan dan simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham dalam menonton ya teman-teman kita default lagi Hai setelah tampilan seperti ini teman-teman kita menulis teks misalkan saja Hai jek gini teksnya berbesar kita klik OK Hai setelah itu kita kasih Hai font ya agar lebih menarik ya Hai kita coba font ini kita kasih polk biar kelihatan tebal Ayo kita miringkan sedikit kita klik OK hai 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 setelah itu kita kasih warna hitam Hai tak klik OK lagi Ayo kita kasih stroknya Ayo kita berbesar Hai empat kita klik Ayo kita kasih shadow hai 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 setelahnya kita berarti Hai 20 Ayo kita klik lagi inner shadow kita kasih inner shadow Hai warnanya warna hitam juga beratusnya hai 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 jadi lima belas Ayo kita jendang lagi Hai embosnya Hai biar kelihatan klink ya kita jendang lagi Hai setelah seperti ini Ayo kita geser ke atas dulu Hai kita klik share kita buat lingkaran Ayo kita ilanokan opositinya Hai stroknya kita buat jadi sebelas Ayo kita jendang Hai warnanya kita kasih warna putih Ayo kita jendang kita copy Ayo kita berbesar dulu Ayo kita berbesar dulu setnya Ayo kita berbesar Ayo kita berbesar Ayo kita berbesar Ayo relatif jenya kita buat jadi 70 Ayo kita ke jendang yang ini kita buat Ayo kita relatif position atas-bawah bisa di tengah ini juga buat enggak di tengah kita klik Hai setelah seperti ini kita tambahkan teks lagi Ayo Hai misalkan Hai 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 sate ayam belum Hai bintang 3 Ayo kita berbesar lagi kita klik ok Ayo kita geser ke bawah Hai warnanya kita kasih warna hitam Ayo kita klik jendang Hai ditapur tebal Hai misalnya kita jendang lagi Hai buat di tali juga Hai jentang Ayo kita kasih stroke Hai Hai klik jendang kita kasih shadow Hai sedunya putih kita klik jendang Hai Hai inner shadow Hai Hai tamburnya ditambahkan Hai kita klik jendang emboss idea hai yg Hai become Oke kita jendang OS ini selesai kita pakai curve ya Hai biar melengkung kita kelihatan kita kelihatan di atas di tengah atas kita kelicinan dulu kita sesuaikan curve-nya biar tangan mengkung terlalu mengkung kita sesuaikan ya teman-teman ya setelah seperti ini kita masih pakai curve lagi pakai curve nah kita gini kita geser pakai position geser ke atas sedikit geser ke kanan sedikit kita klik cendang setelah selesai kita kasih text lagi misalkan saja misalkan saja mantul kita berbesar kita klik ok kita kasih warna hitam kita klik cendang kita kasih color kita fontnya kita klik ok dulu kita kasih font kita klik biar kelihatan menarik kita cendang lagi kita kasih stroke kita stroke-nya biar kelihatan tebal kita klik cendang kita klik cendang lagi opposite-nya radius-nya kita buat yang pas kita klik cendang kita klik cendang kita klik cendang ino shadow kita klik cendang lagi embusnya kita klik cendang oke kita geser ke bawah kita curve lagi geser ke atas kita klik cendang kita klik cendang kita klik cendang kita geser ke atas sedikit kita klik cendang sesuaikan ini teman-teman kita klik cendang setelah seperti ini kita geser tulisan ini ke bawah kita kasih to front kita perbesar sedikit kita perbesar sedikit kita perbesar sedikit cendang geser ke atas kita miring kita miringkan oke setelah seperti ini kita masukkan gambarnya gambar sate kita klik cendang kita perkecil kita paskan di dalam gambarnya oke setelah seperti ini setelah seperti ini kita jadikan satu kita grupkan dulu kita oke kita cendang lagi biar tidak lari-lari kita buat transparan setelah itu kita simpan setelah gambarnya setelah gambarnya masuk seperti ini kita cari background yang tepat nah saya pilih background yang ini ya oke lalu masukkan seperti tadi oke yang ini kita klik oke kita perbesar kita perbesar seperti ini setelah seperti ini ini yang terjadi ya teman-teman ya kita kasih shadow si shadow seperti warna yang di background kita klik kita klik oke kita cendang grup hitam kita cendang kita cendang shadow kita cendang 30 misalnya cendang embusnya kita buat kita cendang kita cendang lagi ready 3D 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 perspektif perspektif kasih perspektif pencels saja Oppositingnya kita Nah kira-kira Seperti ini ya teman-teman ya Sudah jadi ya Seperti inilah Logo Yang saya buat Semoga teman-teman Semoga teman-teman Puas dengan hasil logo Ya kira-kira seperti ini Membuat logo lewat Pixelab ya teman-teman Buat teman-teman yang mau Menonton video saya sampai selesai Saya doakan semoga rezekinya Tambah melimpah dan ditambah Kasih sayangnya Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya